Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah kota Banjarmasin bersama instansi terkait lainnya melakukan sidak bahan-bahan pokok ke sebuah pusat perbelanjaan modern Hypermart Dutamul Banjarmasin untuk memastikan bahwa setiap produk makanan yang dijual layak dikonsumsi. Dari hasil pantauan, penjabat wali kota Banjarmasin, Vidayen, meminta kepada pengelola agar setiap bahan makanan yang sudah mendekati masa ke Daluarsa untuk dikembalikan pada distributor agar diganti barang baru. Penjabat ini seperti biasa memang setiap pendekati lebaran kita akan melakukan penjabat-penjabat sebutlah inspeksi yang berkait Daluarsa atau tidak hanya satu barang yang dijual kepada konsumen. Kalau sudah dekat Daluarsa ini tidak dipajang. kita seandainya ada yang sudah tinggal beberapa hari Daluarsa tolonglah dikembalikan kepada distributor atau suppliernya untuk diganti dengan yang baru. Jangan dijual ke masalahnya. Kepada masyarakat, pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan agar menjadi konsumen cerdas dalam membeli barang konsumsi dengan cara cek-klik yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Jadi sekarang ini kan kita juga terus-menerus kita memberikan penyelesaian untuk pembinaan kepada retail-retail bahwa untuk makanan yang sudah mendekati Kedaluarsa sebaiknya langsung ditarik dari display kemudian untuk dikembalikan ke produsen atau kalau misalnya tidak, kini senangkan. Sementara pihak pengelola pusat perbelanjaan mengklaim bahwa produk yang dijual semuanya aman dengan rutin melakukan pengecekan kualitas. Muhammad Nafis, Kompas TV, Bancar Masin dan menikmati kemudian